Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bapak Raymond Di acara Sinau Bareng Kupluk Iren Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Dan dijauhkan dari segala macam jenis penyakit Amin Seperti biasa untuk pertemuan kali ini Nanti akan ada pembicara Yang akan menyampaikan materi Pada Sinau Bareng Kupluk Iren kali ini Yaitu nanti akan ada Bapak Willy Fardiansah Selaku pengisi acara atau pembawa materi Pengisi materi untuk pertemuan kali ini Oke, langsung saja nanti silahkan Anda semua untuk menyimaknya dengan baik Dan dengan teliti Disimak betul-betul Jangan sampai ketinggalan materinya Dan jangan sampai tidak paham Oke, langsung saja ke pengisi acara kali ini Bapak Willy Fardiansah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Ketemu lagi dengan saya Bapak Willy Fardiansah Di acara Sinau Bareng Kupluk Iren Ya, acaranya Kupluk Iren ini Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Raymond Selaku pembawa acara di acara kali ini Eits Kayaknya ada yang kurang ya Kelihatannya saya salah kostum ini Oke lah, saya ganti Ups, nah Gini Gimana Jadi lebih pantas kan ya Lebih cocok Oke, kita sudah siap berarti ya Untuk Mengikuti Materi yang akan saya sampaikan nanti Oke, langsung saja kita Ke judul materinya Ya, pengenalan seni rupa di sekitar kita Nah Lanjut ya Tujuan pembelajaran Ya Itu nanti Akan ada ekspektasi dan hasil Tujuan pembelajaran untuk kali ini Yaitu Setelah membelajari unit 1 Diharapkan Siswa dapat Yang pertama Mendefinisikan seni rupa Dan eksistensinya Dalam kehidupan manusia Yang kedua Menganalisis fungsi seni rupa Dalam kehidupan manusia Dan yang ketiga Pengelompokan perkembangan seni rupa Berdasarkan masa perkembangannya Yaitu ada tradisional, modern, dan kontemporer Yang terakhir Nanti kalian akan Dapat dan mampu memberikan Contoh Contoh karya seni rupa Berdasarkan masa perkembangannya Oke itu ya Lanjut ya Oke selamat datang Di agenda hari ini Atau di pembelajaran kali ini Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas Definisi dan fungsi seni rupa Dalam kehidupan manusia Lanjut Oke Pelajaran hari ini Marilah kita awali Pembelajaran pada kesempatan kali ini Sebelum mengawali Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ya Itu Allah Sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Ya Agar nantinya Kalian Dan kita semua Bisa menyimak Materi yang akan saya sampaikan Dengan baik Ya Silahkan Berdoa dalam Hati Ya Saya rasa cukup ya Oke selanjutnya Kita akan ke materi pembelajaran Ya Eits Ya Sebelum Ke inti materi Ya Apakah kalian tahu Apa itu seni rupa? Tahu nggak kira-kira? Saya yakin Kalian tahu Apa itu seni rupa Yang ada di sekitar kita? Pasti kalian paham Saya kasih contoh ya Nah ini Ini contoh Karya seni rupa Yang ada di sekitar saya Contohnya ini Ini apa? Ini adalah Fas bunga Dan ini ada bunganya Ya Ini adalah contoh Karya seni rupa Ya Seni rupa yang Fungsinya untuk Hiasan Ya Berarti ini seni rupa murni Ya Oke nanti kita akan Belajari lebih dalam lagi Mungkin di Sekitar Kalian semua Juga ada Mungkin di depan kalian Di samping kanan kalian Samping giri kalian Ada contoh karya seni rupa Nggak jauh dari Tempat kalian duduk saat ini Pasti ada Karya seni rupa Oke Saya kasih contoh satu lagi ya Karya seni rupa ya Di sekitar kita Tolong itu ambilkan itu Oke Nah Ini saya kasih contoh lagi Satu Ini juga salah satu Contoh karya seni rupa Yang ada di sekitar kita Nggak usah jauh-jauh lah ya Ini contohnya Ini contohnya adalah Cover buku Atau cover Ini novel ya Cover novel Atau sampul lah ya Kita bisa mengenalnya sampul Menurut kalian Menurut kita semua Apakah menarik Sampul yang polos Misalkan ini Polos seperti ini Apakah lebih menarik Sampul Buku atau novel Yang bergambar Seperti ini Pasti kalian sudah bisa menilai ya Otomatis lah ya Yang menarik adalah Cover Atau sampul buku Yang ada Gambarnya Dan ada desainnya Nah ini Pengaruhnya seni rupa Di sekitar kita Oke Lanjut ya Nah Kita memasuki Definisi Seni rupa Ya Disini ada Konsep Dan definisi Seni Seni Sudah menjadi Salah satu Bagian Dalam kehidupan manusia Dari zaman ke zaman Dari masa Prasejarah Hingga sekarang Keberadaan seni Sangat melekat Dalam Setiap Sendi kehidupan Dan jiwa manusia Sehingga Tidak dapat Terpisahkan Sampai saat ini Seni rupa Sangat dekat Dengan kehidupan Kita sehari-hari Kita bisa Menyaksikan Seni rupa Sejak Kita bangun Dari tidur Melihat Ornamen Pakaian Yang Kita kenakan Kemudian Lukisan yang terpajang Di rumah Desain canggir Yang kita gunakan Untuk minum Gambar yang kita lihat Di layar telepon Seluler Kemudian Tayangan di televisi Gedung-gedung Di perkantoran Alam yang penuh Warna Dan semua Yang tampak Dalam kehidupan Manusia Kemudian Dari berbagai Benda Seni rupa Tersebut dapat Membuat Perasaan kita Tergugah Hampir semua Benda Bangunan Pakaian Dan berbagai Peralatan Dirancang dengan Mempertimbangkan Nilai-nilai Estetika Nah itu Definisi Dan konsep Seni rupa Lanjut ya Yang kedua Yaitu Fungsi Seni rupa Dalam Kehidupan Manusia Fungsi Seni rupa Sangat Beragam Tergantung Kepada Latar Belakang Terciptanya Karya Seni rupa Misalnya Seni rupa Terapan Memiliki Fungsi Untuk Memenuhi Nilai Guna Atau Fungsi Praktis Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Seni Murni Memiliki Fungsi Sebagai Sarana Kepuasan Batin Akan Keindahannya Secara Umum Seni Memiliki Banyak Fungsi Seperti Merangsang Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidupnya Sebagai Proses Pembelajaran Masyarakat Terhadap Segala Sesuatu Baik Nilai-nilai Maupun Fenomena Alam Sebagai Penyadaran Terhadap Peristiwa Baik Sejarah Sosial Politik Dan Budaya Seni Mampu Mengisi Dan Mempengaruhi Zamannya Dan Seni Sebagai Penjaga Nilai Keindahan Dan Kemanusiaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Keberadaan Seni rupa Menurut Feldman Tahun 1967 Itu memiliki Tiga fungsi Dalam kehidupan Manusia Yaitu Siap Untuk Menyimak Materi Selanjutnya Kalau Simak Ayo Fungsi Seni rupa Menurut Feldman Itu ada Tiga Ini yang Pertama Ada Fungsi Individual Seni Digunakan Untuk Mengungkapkan Rasa Atau Emosi Dengan Cara Memberi Tanggapan Dan Penghayatan Seseorang Terhadap Lingkungannya Yang Kedua Fungsi Sosial Kemasyarakatan Seni Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Luas Seperti Untuk Penerangan Pendidikan Kesehatan Agama Dan Sebagainya Yang Ketiga Menurut Feldman Itu Ada Fungsi Fisik Yang Ketiga Menurut Feldman Itu Ada Fungsi Fisik Kebendaan Seni Digunakan Untuk Keindahan Di Berbagai Benda Keperluan Manusia Misalnya Ada Arsitektur Interior Bangunan Furniture Serta Benda-benda Pakai Lainnya Seperti Contohnya Tadi Ada Pas Bunga Yang Saya Contohkan Nah Itu Tadi Itu Fungsi Seni Rupa Di Sekitar Kita Contohnya Tadi Ada Tiga Yang Sudah Disebutkan Oleh Feldman Lanjut Oke Nah Ini Materi Yang C Atau Yang Ketiga Itu Ada Klasifikasi Karya Seni Rupa Berdasarkan Waktu Perkembangannya Berdasarkan Waktu Perkembangannya Disini Ada Tiga Yaitu Yang Pertama Seni Rupa Tradisional Seni Rupa Tradisional Bergaitan Erat Dengan Khasanah Lokal Budaya Di Daerah Tertentu Sehingga Berbagai Daerah Biasanya Memiliki Karya Seni Rupa Tradisional Yang Unik Dan Beragam Karya Seni Rupa Tradisional Umumnya Diwarnai Dengan Pelambangan Atau Simbolis Baik Dari Bentuk Metafora Binatang Tumbuhan Bangunan Atau Figur Manusia Kemudian Yang Kedua Ada Seni Rupa Modern Seni Rupa Modern Mulai Menanggalkan Pakem Suatu Tradisi Mulai Meninggalkan Dan Mengutamakan Eksperimen Demi Kemajuan Seni Yang Tergolong Dalam Seni Rupa Modern Yaitu Seni Murni Atau Fine Art Dengan Mengutamakan Sifat Estetiknya Atau Keindahan Seni Rupa Murni Terdiri Dari Seni Lukis Seni Patung Dan Seni Grafis Kemudian Yang Ketiga Ada Seni Rupa Kontemporer Yang Berkembang Pada Masa Kini Merespon Dan Mempresentasikan Situasi Sosial Dan Budaya Kekinian Seni Rupa Kontemporer Berorientasi Bebas Dengan Medium Yang Tidak Terbatas Dan Dapat Menggabungkan Nilai-nilai Tradisional Dan Modernitas Karya Seni Rupa Kontemporer Berkaitan Dengan Perkembangan Teknologi Yang Berkembang Di Masa Kini Oke Lanjut Nah Ini Silahkan Kalian Semua Untuk Melihat Contoh Contoh Karya Seni Rupa Berikut Contoh Karya Seni Rupa Di Gambar Nomor Satu Itu Adalah Contoh Karya Seni Rupa Tradisional Nah Ini Contohnya Jadi Disitu Ada Bentuk Metafora Binatang Atau Tumbuhan Nah Yang Disitu Yang Dicontohkan Di gambar Nomor Satu Itu Contoh Bentuk Figur Manusia Itu Tepatnya Di Di Mesti Kalian Paham Di Candi Borobudur Nah Itu Contohnya Kemudian Contoh Gambar Nomor Dua Itu Adalah Contoh Seni Rupa Modern Itu Adalah Seni Rupa Modern Berbentuk Seni Lukis Ya Paham Lah Ya Itu Karya Seni Lukis Karyanya Siapa Mesti Kalian Paham Semuanya Ya Betul Sekali Itu Adalah Karya Seni Lukis Dari Seorang Seniman Terkenal Yaitu Leonardo Da Vinci Yang Berjudul Mona Lisa Kemudian Contoh Yang Ketiga Contoh Yang Ketiga Pasti Kalian Paham Lah Ya Itu Karya Seni Rupa Contemporer Contohnya Sedang Membuat Atau Hasil Dari Karya Visual Dan Contoh Hasil Karya Visual Dan Audio Nah Ini Hasilnya Contohnya Yaitu Berupa Video Editor Atau Hasil Video Yang Sudah Diedit Oleh Oleh Seorang Editor Nah Itu Sebuah Contoh Karya Seni Rupa Kontemporer Atau Masa Kini Yang Merespon Kemajuan Teknologi Dan Kekinian Menggunakan Teknologi Atau Gadget Yang Sudah Ada Yang Disediakan Oleh Masa Kini Sehingga Bisa Menghasilkan Karya Seni Visual Berupa Video Ya Itu Contohnya Oke Pahamlah ya Sampai Sini Kita Lanjut Nah Disini Ada Jawaban Nah Disini Ada Pertanyaan Pertanyaan Singkat Yang Sudah Saya Siapkan Tolong Nanti Kalian Semua Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Singkat Ini Di Kolom Komentar GC Atau Di Lembar Jawab Yang Sudah Saya Sediakan Di GC Nah Ini Silahkan Kalian Jawab Dengan Singkat Dan Jelas Pertanyaan Yang Pertama Yaitu Buatlah Definisi Seni Rupa Dan Eksistensinya Dalam Bentuk Maaf Nah Pertanyaan Yang Pertama Ini Yaitu Buatlah Definisi Seni Rupa Dan Eksistensinya Dalam Kehidupan Manusia Pertanyaan Yang Kedua Yaitu Berikan Analisis Fungsi Seni Rupa Dalam Kehidupan Manusia Yang Ketiga Berikan Contoh Karya-karya Seni Rupa Berdasarkan Masa Perkembangannya Oke Itu Silahkan Kalian Jawab Di Lembar Jawab Atau Di GC Yang Sudah Saya Sediakan Nah Itu Dia Tadi Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Kupluk Ireng Yang Sudah Memberikan Saya Waktu Untuk Membagikan Materi Di Acara Sinau Bareng Kupluk Ireng Selanjutnya Akan Saya Kembalikan Kepada Pembawa Acara Yaitu Bapak Raymond Itu Dia Tadi Materi Yang Sudah Dibawakan Oleh Bapak Willy Berdiansah Selaku Mengisi Materi Kali Ini Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Di Acara Sinau Bareng Kupluk Ireng Kali Ini Sampai Jumpa Di Lain Waktu Sampai Jumpa Di Lain Materi Tetap Jaga Kesehatan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh